Intro Ya inilah dia Persib Bandung Asuhan pelatih grass mereka Jaya Hartono Ya kita lihat bagaimana tema kembali dipercaya dalam squad Persib Bandung untuk mengawal dan kita lihat kembalinya Nyik Nyobe ya yang sempat dipinjamkan pada saat inilah komposisi yang disukai oleh Jaya dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan 4-4-2 sebagai pola yang akan dimainkan Ya Sriwijaya FC Asuhan Coach RD Ya praktis tidak ada perubahan yang berarti kita lihat hanya ada 2 nama muka baru di squad Sriwijaya ada Zubairu Garda yang terakhir bermain di PSY Semarang dan juga ada pemain baru Ngon Ajam yang dibeli dari salah satu klub di Divisi 1 Liga Demar yang berasal dari Kamerun dan kita melihat juga ada Masuha Saran pengatur serangan dari Sriwijaya bila dia kick off babak pertama Nova Arianto pemain yang memiliki julukan yang mungkin masih anda ingat yaitu Suster Ngesot sebuah bola kali ini kepada kita lihat pergerakan yang cukup baik dari Zainal Arief dan hampir saja bola berhasil digapai oleh Hilton Moreira dan berhasil diamankan tadi agar Persib bisa bersinar dalam musim pertama Liga Super yang akan digelar Juli nanti ya kali ini terjadi peributan bola bagaimana bola berhasil dikejar dan hampir saya dantakan ke sebuah gol oh ternyata Kate Campbell Gams apa yang terjadi? ya kita tidak lihat bagaimana keputusan dari Wasid namun saya disini melihat bola adalah 50-50 apabila ini dinyatakan Kate Kayang mengangkat kaki terlalu tinggi saya pikir ini pelanggaran yang tidak benar dan saya pikir ini adalah gol yang sah ya agak sempit memang sudut pandang kita tapi secara kasar mati kita melihat bagaimana Kate Kayang bagam dalam situasi yang 50-50 dan saya pikir dalam situasi seperti ini Wasid Isya Permana mestinya tidak menganulir gol ini kita lihat bagaimana bola peributan antara Tema Mursadat dan juga Kate Kayang begams dan sekarang ada Nyek Ngobi dan juga Eka Ramdhani sebuah tendangan mendatar dari Nyek Ngobi masih belum membahayakan satu pemain yang memberi warna sangat-sangat penting untuk penampilan Sriwijaya ya kita lihat kali ini terjadi peributan bola antara Ferry dan juga Zainal Arief kembali lagi kali ini Lorenzo Kabanyes yang lakukan sebuah tendangan sebuah tendangan kali mengarah ke gawah dan terjadi peributan masih berhasil diamankan oleh Ferry Rodin Sulu Lissian Warabai kerjasama antara Ngon Nga Jam dan juga sebuah tendangan yang masih berada di atas gawang sebuah percobaan dari pemain yang harus kita sebut selamat datang di sepak bola Indonesia ya kita lihat ini satu kesempatan pertama buat pemain baru Sriwijaya Ngon Ajam first time Ngon Ajam kali ini kepada Tony Sucipto masih Tony Sucipto kali ini sebuah tendangan yang cukup keras masih berhasil diamankan oleh tema Mursadat ini satu usaha sangat baik kita lihat bagaimana dengan jarak tembak yang cukup-cukup baik kita lihat Tony berani melakukan syuting pertama sekali atau yang kedua setelah tadi Ngon Ajam namun dia lebih terarah ke gawang dan kita lihat posisi dari tema sangat pas terhadap bola tadi kita lihat bagaimana stadion penuh sesak oleh para penonton yang hadir Lautan Biru terjadi Stadion Siliwangi Badu sebuah tendangan dari Eka Ramdani hanya satu setengah meter di sebelah kanan dari gawang Ferry Rotin Sulu kembali kali ini Eka Ramdani sebuah zundulan ya masih terlalu lemah nyek nyobi hasil debut oleh Hilton Morira masih Hilton Morira kepada Lorenzo kebanyakan sekali ini melebar dia ke sektor sebelah kanan kali ini datang Eka Ramdani masih Eka Ramdani kepada Zainal Arif dua sundulan dari Zainal Arif belum menemui sasaran sudah lakukan Eka Ramdani ya kali ini peluang terdiri Persibandu dan sebuah gol gol Hilton Tom Morira berhasil menciptakan gol perdana nya bagi Persibandu dalam sebuah laga uji coba menyambut hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi iya baru saja saya mengatakan bahwa ini adalah mungkin kesempatan terakhir di set piece sepak pojok dan kita lihat bagaimana dengan cepatnya Hilton masuk untuk melakukan heading dan kita lihat disini bagaimana Ebol tadi melakukan ya mengarahkan bola ke tiang dekat dan heading belakang yang dilakukan oleh Kabanas disambut oleh Hilton Morira dan disinilah kelengahan yang terjadi di mililit akhir dari kubu pertahanan daripada Sriwijaya ya ada kekurang cermatan dari lini belakang Sriwijaya mengantisipasi kecepatan dan sekaligus juga kecerdikan dari Hilton Morira kita lihat bagaimana satu bola umpan dari sundulan Kabanas dan Hilton dengan kecepatan yang bagus merangsek masuk dan menyongsong umpan dari sundulan Kabanas dan kita lihat ada satu gerakan penyelamatan dari Ferry dan juga ada Christian Waropay disamping kanannya tetapi buat serangan kali ini anak-anak Maung Bandung Zainal Arief kita lihat cukup cepat dia kali ini masih Zainal Arief sebuah kendangan membentuk Zubairu Garba menghasilkan sepak pojok bagi Maung Bandung akan dilakukan kali ini oleh Lorenzo Kabanas tersebut menarik Nova Arianto dan juga Zubairu Garba sebuah peluang kali ini masih berhasil diamankan sebuah bola mengarah kepada Zainal Arief berhasil diselamatkan oleh Haris Julianto di sepanjang bawa pertama tadi bahkan di bapak kedua ini dia begitu dominan mobile untuk menggalang lini tengah daripada Persibandung Hilton Moreira yang dituju kali ini masih Hilton Moreira sebuah tendangan bicycle kick yang dilakukan oleh Hilton Moreira sebuah tendangan salto masih melebar di sebelah kiri dari gawang Sriwijaya FK ya hampir lagi kita lihat bagaimana kesalahan daripada komunikasi pemain pertahanan daripada Sriwijaya ya disini kita lihat bagaimana dua pemain berboot bola ya langsung kesempatan pertama dapet oleh Hilton bagaimana Haryono berhasil merebut bola kali ini sebuah serangan dari Zainal Arief sebuah tendang mendatar masih terlalu lemah dan masih bisa diamankan oleh Ferdi Rotinsul satu kesalahan kita bagaimana Konaru Obiora bermain-main dengan bola cukup lama sehingga akhirnya dapat direbut oleh seorang Haryono seorang destroyer yang sangat kuat dan hampir saja membahayakan gawang dari Sriwijaya tadi M Nasuhal kali ini Ben-Ben Berlian kita lihat meliak-liuk dia Ben-Ben Berlian masih Ben-Ben Berlian di sebuah peluang Ben-Ben Berlian dan bagaimana pertendangan dari Kate Kayama Gums melenceng di sebelah kanan dari gawang tema Mursadat ada satu hal yang menarik yang bisa kita cermati di sini bagaimana pemain atau gerakan yang bagus dari Ben-Ben Berlian dan Ngon Ajam memberikan satu space yang bagus Nova Arjanto kembali maju ke depan kawal dia oleh Zubayru Garba mengarah ke dalam go hampir saja sebuah tendangan placing yang dilepaskan hanya berapa cm di atas gawang dari Ferdi Rotinsul dari Eka Ramdani M Nasuha dan yang terakhir adalah Res Wandi yang juga diberikan kesempatan untuk bermain serangan kali ini melalui Salim Alaidrus kepada Hilton Morera masih Hilton Morera kali ini sebuah tendangan mendatar dari Hilton Morera masih berhasil diamankan oleh Ferdi Rotinsul satu kesempatan yang bagus saya pikir dan lagi-lagi juga bicara soal kejelian dan insting yang bagus dari Hilton masih M Nasuha kita lihat menghasilkan bola berikan kepada Anaru Obiora ya Corino Sfinkro masih Corino Sfinkro pendangan dan berhasil diamankan oleh Tema Mursa Rata peluang kembali kali ini kita lihat apa yang terjadi M Nasuha berhasil merebut bola kali ini masih M Nasuha berikan kepada Richard Anaru Obiora cepat sekali Richard Anaru Obiora kita lihat pergerakan dari Kate Kayabagam di sektor sebelah kiri masih Kate Kayabagam sekali ini sebuah umpan menuju kepada Corino Sfinkro bebas Ben Ben Berlian sayang sekali sebuah peluang emas di menit-menit terakhir gagal dimanfaatkan oleh Ben Ben Berlian ya umpan sangat bagus bagaimana Kate Kayabagam semenangkan crossing ke tiang jauh dan kita lihat kembali keraguan-raguan ditunjukkan oleh Ben Ben pada saat dia menerima bola peluang terakhir sepertinya bagi Sriwijaya FK untuk menyamakan gedudukan melalui Isnan Ali sepak pojok sudah dilakukan masih berhasil diamankan Haryono kali ini ya wasit Is Isya Permana baru saja meniupkan peluang yang menandakan partai persahabatan hari ulang tahun Kodam 3 Siluwangi telah usai dari stadion Siliwangi Bandung Persib Bandung berhasil menunjukkan kelasnya dengan menaklukan juara Liga dan Kopa Indonesia Sriwijaya FC Satu Kosong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!